Dila yang merasa Bekti adalah segalanya You think ini waras? Tidak waras Tidak waras Cuman Allah Ini kendak aku, si Dila mau balik Baliklah, it's coherent Datang Aisyah dan saya tutup ya Dila dan Bekti saya sudah tutup Dabney dan Abel boleh menghubungi saya I'm very happy Dabney dan Abel Still remember me Rumanya si Dila mau bikin perkara besar hari ini Oh, saya bangun kembali Saya bangun kembali Bekti Kamu punya nama, kamu punya artis Punya nama, siapa nama kamu Tidak ada nama Kalau Indonesia bermatabat Indonesia bermatabat Orang 99 agama Islam Dengan siapa kamu Kamu reject dari orang Indonesia Oke Berarti Kadila itu Ibu merasa Kadila itu berubah Semenjak akhirnya Kembali dekat lagi dengan Bekti Ya betul Karena setiap malam Dia itu video call Video call, every time Sebelumnya gak pernah itu Tidak se-romantik itu Dila Bekti Oke Saya bilang, eh waktu Dila divorce Dia mau melarikan diri Mami Booking tiket For Sydney And then You have the money And then Mami Go to Malaysia I said you have the money or not How much your money? Open right now with me Orang sumbangan-sumangan yang orang bilang Itu mana? Buka sama saya Buka sama saya Buka sama saya Saya orangnya gak ngikutin TV Saya ngikutin berita Tapi saudara Kalau saudara sudah tanya saya Saya, oh Kok bisa? Hari ini pun Karena teman saya Say congratulations Oh tau dari teman Setelah itu Mereka dari Indonesia Call me Oh saya makin saya gemeteran You know I have already take paramek Paramek Wah Sangat saya gemeteran Sakit hati saya Sangat sakit Dila Hmm Oke Tapi Bu Misalkan ya Kita bicara Kalau Kak Bekti gitu Datang kembali gitu Ke ibu nih Mungkin memohon maaf Itu Tidak lah Kamu sudah tahu artinya arang Iya Arang Saya orang yang tidak Bermanis-manis A atau B Hmm Karakter van der Hoeven Orangnya keras Ya Atau orang batak-bataknya Ya Tidak bisa dirobak Ilas manusinya udah tahu Watak saya seperti siapa Makanya si Bekti Saya warning Berani kamu tunjukin muka kamu Di depan saya Saya belah badan kamu Bekti Hmm I have big, big power Saya bilang Tapi Saya bilang Kalau orang bilang Kalau Cemen You know cemen Ya Bekti itu cemen Gak punya hati Gak gentleman Kalau dia gentleman Saya bersalah mami Saya sudah menyakiti hati anak mami Saya sudah bercerai mami Merakunya orang Islam Kembalikan anak saya Kamu minta dulu Saya kembalikan ke saya Betul Dibuang di tempat sampah Ketemu lagi di tempat sampah sekarang Ya Seperti itu nasibnya Dila dan Bekti And kamu pikir Si Dila itu bagi sama si Dila Balik lagi sampai Bekti Kaya Ha? Rumah kontrak Mau bicicilan Semua cicilan Apa yang bisa diharapkan Ha? Terus saya senang mengawini saya dengan artis Mendingan jadi anak security dulu dia Hmm Tapi Berarti Dari Kadila sendiri sekarang tinggal dimana? I don't know I don't want to know Oh Berarti terakhir cuma komunikasinya 3 bulan lalu ya? 3 bulan lalu Ok Dan dia bilang Ngomong sama asistenya Cari rumah Terus si mami dimana Saya tinggal lahirnya di kampung Dia tahu maminya gak bisa kena udara Selalu aircon Aircon Dan gak tahu saya dapat suplai money Katanya saya dipinjemin Tapi I know from him From her Ya kan? Oke Send by send Saya kaku Saya itu Saya bayar Saya tidak orang yang Mau diinjak Tapi kalau misalnya Kadila nya Sendiri yang datang Akhirnya Minta maaf Tidak ada maaf Gak ada Satu saran Tidak bersama Bekti Dia kembali anak saya Bersama Bekti Finish Ketemu kamu Kamu tidak ketemu saya Insya Allah I go to the hell Oh Ya ya Ehm Berarti Kan Kabak T sendiri kan Di sini ya Di Indonesia kan Terkenal kayak Memang sosok yang baik ya Bu Apa? Memang Dikenalnya sebagai sosok yang baik kan Sosok yang baik kan Terjual Bermuka 2 Berarti itu Berarti itu Aslinya tidak sesuai sama aslinya ya Tidak sesuai Bullshit Orang bilang Ceria ya Punya mantu ceria apa Bangun tidur dalam cemberut Cemberut Dimaki-maki istri Karena kesalahan dia lah I have to be Gila To be respect to your husband Biar aja Dosanya dia Salahnya dia Oke Bekty You happy with this marriage You know Cerai aja lah Aku bilang aku yang pusing Kamu dimaki-maki bodoh Gondok Apa sama anak-anak Dia diam aja Punya mantaman gak Laki-laki gak dia Itu aja You and a man Kamu laki-laki Kalau kamu di istri Kamu bilang eh gondok Bodoh Gak tahu ini warna apa Marah gak kamu Di buka umum lagi Marah kan Itu Bekty yang tidak punya harga Hmm Saya bilang Kata anak saya Nanti keluarganya Bekty mau marah Uh this good for me Nah kamu kasih satu jarum Saya kasih pedang Kamu kasih pedang Saya kasih pom Karena saya tahu Dimana kesalahan Bekty Dimana kesalahan Keluarga Bekty Oke Tapi eh Pas Kadila membawa anak-anaknya itu Ada omongan gak sih Kalau misalnya ibu Eh Boleh nih Diperbolehkan untuk Ketemu dengan anak-anaknya Kadila Tidak Tidak Malah WA saya diblok Oh Semenjak saat itu Diblok Semenjak saat itu Diblok Kamu bertambah sakinnya saya Sebelumnya Dila can't go anywhere Nanti jam berapa dia pergi Pulang jam jam 1 malam Kadang anak-anak nginep I'm happy kalau anak-anak bisa nginep sama saya Yes Saya berharap You can go everyday Pergilah kamu setiap hari Kamu mau pergi Tapi saya apa Saya senang sama cucu-cucu saya Karena kenapa Saya dulu Wanita single Yang waktunya berkurang untuk mendidikan saya Hidup saya Tapi dia ambil Okay Dua bulan saya Tidak punya nyawa Tidak punya nyawa Kepat Dila berburu jahat sama saya Tidak punya Kejadian itu Saya akan pergi Saya tanpa juga sama kalian Aku akan pergi TransTV Tapi I am salat ma'ala. I'm a takia. Subaya. And finally. Sabrina. Mom don't say. Nothing worse. To be. To be. To be. Because. This is a fact. To Dabney and Abel. Okay. I think. Just for Dabney and Abel. I open. What's the big secret? I keep it. I keep it. I already promised to Allah. I don't want. Saya bercakap dengan semua orang yang berbicara. Karena saya melihat Damiah dan Abel. Tapi hari ini, semua teman saya berkongsi kejutan. Dan berkongsi kejutan untuk saya. Karena Dila dan Bekti sudah datang kembali. Saya berkongsi, tidak. Saya berkongsi, tidak, tidak. Saya rasa Dila akan berkongsi dua bulan. Dua bulan dia harus mempertimbangkan. Saya berkongsi, Dila sudah berkongsi, Saya maaf buat Bekti. Saya bilang, pada saat itu, pada malam. Siapa yang minta diceraikan? Saya berkongsi, bukti apa yang kamu tunjukkan sama saya. Sampai detik itu, saya membenci laki-laki itu. Sampai detik itu, kamu panggil pengecara malam-malam untuk minta diceraikan. Saya bilang, and that immediately you want to come back? Tidak, tidak. Saya tidak bisa memaafkan kamu di laki-laki. Kamu kembali ke Bekti. Oke. Nah, alasan mungkin Kadila sendiri. Itu berarti sejak kapan Kadila mengambil anak-anaknya? Apa maksudnya mengambil anak-anaknya? Maksudnya anak-anaknya dari Kadila sendiri, kayak anak dari sama Kak Bekti sendiri itu berdua. Kan di bawah. Ya, sebelum, stay together with me. Tiga bulan yang lalu, masih dalam pengawasan saya. Tapi, have a good Muslim. Saya selalu bilang, you a widower. Tidak, kamu janda di bawah pengawasan saya atau bapak kamu yang mengawasi kamu atau anak laki-laki dari Kakaknya Dila. Mengawasi ke mana kamu harus diizinkan. Karena martabat kamu ada di tangan saya. Dan Dila tidak mau dikontrol seperti itu. Dia ingin hidup bebas. Makanya itu dia mengusir saya secara halus. Oke, di sini ada rumah di sewa. Oke, saya giving money or pinjem money, uang. Saya bisa pindah dari rumah. Jadi, dia bisa hidup bebas. Oke. Alasan apa sih Kadila itu memisahkan diri gitu? Mungkin dari keluarga gitu. Dari keluarga, dari adiknya, dari kakaknya tidak ada yang mau terima siapa Bekti. Tidak. Bekti itu sudah patah orang buat kita. Kamu kan patah orang Indonesia, patah orang. Nah, kalau besi bisa disambung. Orang tidak bisa hangus jadi abu. Itulah. Tapi sempat ada pembicaraan nggak sih ke ibu Kadila. Kenapa mau balik lagi dengan Bekti? Dia nggak bercerita. Dia cuma bilang dia berarti malaikat. Malaikat apakah seperti itu? Memaafkan laki-laki yang nggak bermakabat gitu kan. Terus ibunya. Ih, saya bilang tidak ada surga di bawah telapak kaki Tuhan. Tunjukkan hadisnya ada. Surga di bawah telapak kakiku, kata Tuhan. Surga di telapak kakimu. Dila, I am your here. Oke. Saya sudah bilang sama Dila seperti itu. Tapi kupinya sudah dibuntahkan maka dia dibawa under magic kalau kalian tahu. Oke. Siapa yang punya ilmu, lihat siapa. Si Dila waras atau memang dia gila beneran atau memang di bawah sadar. Oke. Saya minta orang Indonesia pada kaya ilmu. Lihat dirinya si Dila. But I have feeling Dila not my daughter. Dia bukan anak saya. Dila di antara empat. Dila orang yang paling sensitif. Kalau dia bikin dosa sekali, Tapi saya belum maafkan. Seratus Mami. Maafin saya. Maafin saya. Tapi kali ini dia merasa Bekti adalah segalanya. Kamu fikir ini waras? Tidak waras. Tidak waras. Berarti. Suman Allah. Raditu billahi robba. Kata Allah. Ini kendak aku. Si Dila mau balik. Baliklah. It's coherent. Datang Aisyah dan saya tutup ya. Dila dan Bekti saya sudah tutup. Daphne and Abel boleh meletakkan saya. Saya sangat gembira Daphne and Abel. Still remember me. Tapi datang. Rumanya si Dila mau bikin perkara besar hari ini. Oh. Saya bangun kembali Dila. Oke. Saya bangun kembali Bekti. Kamu punya nama. Kamu punya artis. Punya nama. Siapa nama kamu. Tidak ada nama. Kalau Indonesia bermatabat. Indonesia bermatabat. Orang 99. Agama. Islam. Dengan siapa kamu. Kamu reject dari orang Indonesia. Oke. Tapi. Berarti. Kadila itu. Ibu merasa Kadila itu berubah. Semenjak. Akhirnya. Kembali dekat lagi dengan Daphne. Karena setiap malam. Dia itu. Video call. Video call. Every time. Sebelumnya tidak pernah itu. Tidak seromantik. Itu Dila. Lama Bekti. Saya bilang. Eh waktu Dila. Divorce. Dia mau melarikan diri. Mami. Booking tiket. For Sydney. And then. You have a money. And then. Mami. Go to Malaysia. I said. You have a money or not. How much your money. Open right now with me. Orang sumbangan-sumbangan yang orang bilang. Itu mana. Buka sama saya. Buka sama saya. Buka sama saya. Saya orang ini gak ngikutin TV. Saya ngikutin berita. Oke. Tapi saudara. Kalau saudara sudah tanya saya. Saya. Oh. Kok bisa. Hari ini pun. Karena teman saya. Say congratulations. Oh tau dari teman. And then. Some from. Insa. Call me. Oh. Saya makin. Saya makin. Saya gemeteran. You know. I have already. Take paramec. Paramec. Oh. Sakit hati saya. Sangat sakit di lah. Oke. Tapi. Kalau misalkan ya. Kita bicara. Kalau Kak Bekti gitu. Datang kembali gitu. Ke ibu nih. Mungkin memohon maaf. Itu. Tidak lah. Kamu sudah tahu. Artinya arang. Iya. Arang. Saya orang yang tidak. Bermanis-manis. A atau B. Karakter van der Hoeven. Orangnya keras. Ya. Atau orang batak-bataknya. Ya. Tidak bisa dirobak. Ilas manusinya udah tahu. Watak saya seperti siapa. Makanya si Bekti. Saya warning. Berani kamu tunjukin muka kamu di depan saya. Saya belah badan kamu Bekti. Hmm. I have big. Big power saya bilang. Tapi. Saya bilang. Kalau. Kak Bekti sendiri kan. Di sini ya. Di Indonesia kan. Terkenal kayak. Memang sosok yang baik ya Bu ya. Apa? Memang. Dikenalnya sebagai sosok yang baik kan. Sosok yang baik kan. Ya kan. Terjual. Berarti itu. Berarti itu aslinya. Tidak sesuai sama aslinya ya. Tidak sesuai. Bullshit. Orang bilang. Ya ceria ya. Punya mandu ceria apa. Bangun tidur dalam cemburut. 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 Dimaki-maki istri. Kamu kesalahan dia lah. I have to be. Gila. To be respect to your husband. Biar aja. Dosanya dia. Salahnya dia. Okay. You happy with this marriage. You know. Cerai aja lah. Aku bilang aku yang pusing. Kamu dimaki-maki bodoh. Gondok. Apa sama anak-anak. Dia diam aja. Punya mataban gak. Laki-laki gak dia. Itu aja. You are a man. Kamu laki-laki. Kalau kamu di istri. Kamu bilang. Eh gongglog. Bodoh. Gak tau ini warna apa. Marah gak kamu. Di buka umum lagi. Marah kan. Itu. Bekki gak punya harga. Oh. Saya bilang. Kata anak saya. Nanti warnanya Bekki mau marah. Oh. This good for me. Kamu kasih satu jarum. Saya kasih pedang. Kamu kasih pedang. Saya kasih pung. Karena saya tahu. Di mana kesalahan Bekki. Di mana kesalahan. Di mana kesalahan. Keluarga Bekki. Oke. Tapi. Pas. Kadila membawa anak-anaknya itu. Ada omongan gak sih. Kalau misalnya ibu. Boleh nih. Diperbolehkan. Untuk ketemu dengan. Anak-anaknya Kadila. Tidak. Tidak. Malah WA saya di blok. Oh. Semenjak saat itu di blok. Semenjak saat itu di blok. Kamu betapa sakitnya saya sebelumnya. Sebelumnya. Dila can't go anywhere. Uh huh. Ampi jam berapa dia pergi. Pulang jam jam satu malam. Kadang anak-anak nginep. I'm happy kalau anak-anak bisa nginep sama saya. Yes. Saya berharap. You can go everyday. Pergilah kamu setiap hari kemana kamu mau pergi. Tapi saya apa. Saya senang sama cucu-cucu saya. Karena kenapa. Saya dulu wanita single. Yang waktunya berkurang untuk mendidik anak-anak. Tapi this is my time to feel it. Everything is not loose before. Yes. Ya kan. Yang saya tidak bisa ajarkan ke Dila. Ke anak-anak yang lain. Tapi saya mengajarkan akidah yang baik ke Daphson dan Abel. Itu. Apa. Good. Good. Dia buat saya itu. It's very good. Saya senang sama Daphne dan Abel. Karena. This is like my children. Gitu lah. Gitu lah. Oh. Kamu putuskan hubungan saya dengan Daphne. Is coming out of problem. Karena Allah juga mengajarkan. Tidak-tidak boleh mencintai dengan sesuatu berlebihan. Karena saya tahu saya sangat mencintai Daphne dan Abel. Berlebihan. Allah habis sekarang. Saya tahu latihan. Buat saya. Oke. Bu. Sebenarnya. Apa sih. Yang membuat ibu itu benar-benar kayak. Sudah close. Dengan yang namanya Indra Bekti. Dan. Udah. Tidak bisa memanfaatkan. Kalau sudah orang melakukan kesalahan fatal. Kalau bisa kamu lakukan. Tidak. Buat saya fatal. Fatal Bekti. Fatal. Dunia dan akhirat. Saya tidak tahu. Saya bilang. Kalau Dila. Allah demaha adil. Sikorun. Nurhaka. Jahannam. Diberikan kekayaan sesuatu berlebihan. Tapi ambruk. Saya bilang. Dila. Kamu bisa kaya sekayanya hidup sama Bekti. Ambruk kamu. Cium surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa tingly. Anda lakukan motivasi saya. Kasah. Namun hanya besok. Nah, beliefs itu. Jadi, si Dila. Beti tadi dia mengikat saya. Saya katakan. lesz Tidak bisa mengganti kejutan. Terus untuk melihatatang. Dila, tweet Terrace image. Seperti bermula. Dila sih. Jadi curi. Seperti para pulang. Benar. Seperti para kelinya. Seperti para keku. K台湾 kemana. Nggak ada di otak saya, kecuali anak saya gila atau di bawah besihir Untuk kesalahannya itu mungkin, boleh nggak sih Bu? Dispil sedikit gitu Kesalahannya yang bener-bener fatal bahkan Oh buat fatal, saya kasih PR buat seluruh rakyat Indonesia Ambil contoh, ya Dari tahun 2016, apa yang terjadi masih berlanjut Yang under respect formula untuk menghalangi suaminya di tahun 2020 Sebelumnya, 2016, fatal Dan itu masih berlanjut Kejadian sebelum dia mau mati hidup lagi, itu terjadi Dan saya, oh Alhamdulillah, doa saya hanya terkabul Ada nggak seorang ibu mendoakan supaya, kan, bahwa dasar rumah taruh Ya kan, sebuah anaknya saya tidak pernah berdoa untuk bekti dan bilah Makanya hari itu, Allah putuskan doa saya, suju syukur, Alhamdulillah Oke Tapi Dilanya bodoh Dia lebih kehilangan, maminya, adik-adiknya Semua, Dilah mau menjebak kemarin, adiknya yang bungsu ulang tahun Ya kan, ayo, ayo, party, party Tapi cuma mau ngejebak gitu, kata anak saya, ya bungsu Emang harga diri saya bisa dibeli dengan makanan di restoran itu Harus mengambil si bekti duduk bareng sama saya Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya tidak terima si bekti Konklusi seluruh rakyat Indonesia yang PR itu Saya nggak bisa kasih, saya nggak bisa buka Bukan karena saya pengecut Tadinya saya mau buka Who is a bekti Tapi anak saya, Sabrina, bilang, no, mom Karena saya masih pandang Daphne dan Abel Oke Jadi, saya berikan kamu kisah Apa yang terjadi adalah 2006, 2016 Ada masalah yang datang dari sana Masalah yang besar Oke Tidaknya si Dilah sudah mengakui Pertama saya, bahwa dia mau punya suami seperti itu Tapi kau balik lagi Oh my god Siapa dia? Aku, ya Allah Oke Oke, mungkin terakhir nih ibu Mungkin ibu ada yang mau disampaikan kah? Tidak, mau sampaikan sama dia Mereka Dan Bekti pergi ke bantuan Daphne dan Abel, mau benci sama sama omah, silahkan Tapi ketika kamu berusaha, kamu tahu apa masalah Karena saya bilang gila sama Bekti Saya orang yang berdiri tegak Membela siapa anak-anak saya Mana keturunan saya Saya bilang Karena saya 12 tahun di security Saya bisa berdiri tegak Mempertahankan harga diri Tapi kalau saya bilang Saya Sekarang Rumah tangga anak saya yang berbuat air Saya akan berdiri tegak Iya, iya yang melakukan kesalahan Saya berani mengeksekusi anak saya sendiri Kalau dia salah Saya orang yang tidak pilih kasih Oke Tapi kalau saya ucapkan sekarang Daphne dan Abel katanya akan membenci saya Tapi buat saya Tidak masalah Tapi anak saya yang bilang Jangan mam Kasih PR ke seluruh rakyat Indonesia Berpikir siapa Bekti Oke Baik Layanin suami kamu Ya kan Apa yang harus kamu layanin sebagai istri Layanin maksudnya Tunggu dia di rumah sakit Kasih perawatan Tapi Waktu Dila di adjust sama seluruh Indonesia Dila bukan istri yang baik Mau hartanya Bekti Bekti itu orang miskin Saya buka Bekti bukan kaya Dila kawin sama Bekti Bekti kaya Hutangnya di mana-mana Okay Dia bilang Obinya Bekti berhutang Ada anak saya suruh nanggung Saya bilang When that time happen ke accident Saya bersyukur Alhamdulillah Itu doa seorang ibu Waktu Bekti dapat kecelakaan Alhamdulillah Alhamdulillah Saking apa Kalau kamu tahu seluruh ibu-ibu wahai Ibu-ibu di Indonesia Kalau kamu punya anak perempuan Disakitkan oleh seorang laki-laki Apa yang kamu ucapkan Kalau menantunya itu berbuat jahannam Okay Mau kamu mengucapkan Oh Karena orang bilang Maafkan dia tidak buat saya Saya hitam atau putih Hari ini saya pakai baju hitam Karena aku saya luka 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 Dari kaki sampai kaki Saya luka When that time Dila sadar kembali Dia memilih Bekti Itu adalah satu kesalahan saya Pakai baju putih Itu Sumpah saya Okay Maaf sebelum ini Kalau Benar gak sih Sempat diusir Dari rumahnya Kak Dila dan Kak Bekti It means Kalau diusir Kata anak-anak aku yang nomor 2 Jangan berkata itu Orang akan ber conclusion Ya kan Bahwa Tapi it means Secara halus ya Nah Dila bilang Tidak Karena saya bilang That time When dia mau balik lagi Sama Bekti Saya cek Saya bilang Better you die Than you come back With Bekti That time On the monthly time Tangan saya Sudah di lehernya Apa kebencian seorang ibu Terhadap laki-laki itu Dan apa sayangnya Seorang ibu Terhadap anaknya Don't come back To that man Tidak Tidak Sampai bencinya saya Bekti saya sudah Reminder Jangan pernah dekat lagi Sama si Adila Kamu berani dekat Sama Adila Perang antara Van der Hoeven This is my family name In your Bekti Indra Tolo Oke Kak Ibu mungkin Apa namanya Terakhir komunikasi Dengan Kak Dila Sendiri itu kapan It's two months ago I think three months ago We never talked Even in dalam rumah Dila di sini Tidak pernah melihat saya Sebagai ibu Tidak pernah Karena anak itu Tidak ada uang Buat bayar pembantu Tidak ada uang Untuk bayar supir Ya Karena dia gila Harus balik rumah sakit Or something Karena perceraian And then saya bilang Supir Out And then gaji pembantu Kasih saya And then Dila Tidak pernah ketemu saya Selama itu Selama itu Selama itu Oke Tapi Dila Mengambil permata hati saya Dabdi dan Abda Buat saya Dan permata saya Hidup saya Tapi dia ambil Oke Dua bulan saya Tidak punya nyawa Dila begitu jahat sama saya Jadinya oke Saya Kejadian itu Saya akan pergi Tidak Saya akan pergi Tidak 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 Tidak